Selain menampilkan beberapa band lokal dan mendantakan artis ibu kota yakni vokalis blackout Azizi Jumat Malam Ya benar-benar penyelenggara kegiatan Pesta Rakyat Boya Oge Kecamatan Tatanga juga menampilkan berbagai pertunjukan seni lokal Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syed pada Jumat sore, kegiatan Pesta Rakyat Boya Oge 2018 Jumat Malam dilanjutkan dengan menggelar berbagai pertunjukan seni Bertunjukan seni seperti tari-tarian, musik etnik khas Kaili serta pembacaan puisi ini ditampilkan oleh sembilan sanggar seni di Kota Palu Yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Tatanga Meskipun hanya berskala lokal dan merupakan inisiatif warga Boya Oge Namun Pesta Rakyat Boya Oge 2018 berhasil menyita perhatian ribuan warga Hal ini terlihat dari ribuan warga Kota Palu yang membanjiri kegiatan itu Dari Palu, Ranggamu Sabar, Greti Marsela, Palu TV, melaporkan